Saudara Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar sosialisasi kebijakan sistem pembayaran tentang transaksi uang elektronik dan pelarangan gesek ganda yang marak terjadi pada pengguna kartu kredit kepada puluhan jurnalis yang tersebar dari tiga kota di kota Sabang, Jumat pagi. Sistem kebijakan pembayaran nasional saat ini masuk ke era digitalisasi. Penggunaan uang elektronik atau e-money juga semakin meningkat sesuai kebutuhan generasi milenial. Informasi tentang tata cara penggunaan uang elektronik ini disosialisasikan oleh Bank Indonesia kepada puluhan jurnalis yang tersebar dari tiga daerah yaitu Loks Mawwe, Pidi, dan Banda Aceh di Sabang, Jumat lalu. Selain sosialisasi penggunaan e-money, Bank Indonesia juga menjelaskan tentang pelarangan penggunaan gesek ganda pada pengguna kartu kredit saat melakukan transaksi. Biasanya pengguna kartu kredit mengisi data saat hendak membayar ke kasir ataupun ke tempat pembayaran pada umumnya. Namun hal tersebut telah dilarang oleh sistem kebijakan pembayaran nasional yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Gesek ganda atau mungkin penolakan dari merchant itu belum ada. Tapi kita memang selalu mengkomunikasikan termasuk melalui kartu pusat kita Bank Indonesia yang melalui media, melalui leaflet, kita inginkan mengenai gesek ganda ini. Jadi kita masih sosialisasi ini. Tapi kalau ada laporan, kita akan tidak lanjuti. Meski penggunaan uang elektronik atau transaksi non-tunai lagi trend di kalangan generasi milenial, namun penggunaan instrumen non-tunai di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di bawah 10 persen jika dibandingkan dengan negara bagian Eropa. Nova Misdayanti, Kompas TV, Sabang, Aceh.